Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Baik sahabat, jadi menstruasi terlambat Biasanya menjadi tanda awal kehamilan ya Padahal kondisi ini Tidak hanya dialami oleh orang yang sedang Hamil saja ya sahabat ya Jadi telat head pun juga bisa menjadi Gejala dari gangguan kesehatan Yang mungkin perlu mendapatkan penanganan Dari dokter ya sahabat ya Nah, siklus menstruasi Tiap wanita umumnya berbeda-beda ya Namun, siklus yang normal adalah 21-35 25 hari ya sahabat ya Itu terhitung dari hari menstruasi terakhir ya Nah, bisa dikatakan Mengalami menstruasi terlambat Bila tidak head selama 35 hari Atau lebih ya Meski umum terjadi Kita tetap dianjurkan untuk waspada ya sahabat ya Sebab ada beberapa kondisi medis Yang dapat menyebabkan menstruasi terlambat ya sahabat ya Jadi, menstruasi terlambat Tidak selalu menjadi pertanda kehamilan ya sahabat ya Jadi, ada faktor lain juga ya Yang bisa menyebabkan kondisi ini Bisa terjadi ya sahabat ya Faktor diantaranya Stres ya sahabat ya Jadi, saat stres Produksi hormon guna dotropin Dan kinerja hipotalamus Yaitu bagian otak yang bertanggung jawab Mengatur siklus menstruasi Akan terganggu ya sahabat ya Hal inilah yang membuat siklus menstruasi terlambat ya sahabat ya Nah, jika periode menstruasi terganggu akibat stres Kita dapat mengatasinya dengan mencoba teknik relaksasi ya sahabat ya Jadi, kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin kita suka ya Semisal kita bisa mendengarkan musik ya sahabat ya Kemudian, faktor berikutnya yaitu obesitas Jadi, penambahan berat badan bisa memicu perubahan hormon pada wanita ya Nah, penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan berat badan berlebih atau obesitas Ini memiliki resiko tinggi mengalami menstruasi terlambat ya sahabat ya Nah, nanti biasanya diet dan olahraga akan disarankan oleh dokter Jika obesitas menjadi faktor penyebab menstruasi terlambat yang dialami ya sahabat ya Kemudian, faktor lain berat badan turun ya Jadi, menstruasi terlambat kemungkinan dialami oleh wanita dengan gangguan makan ya Seperti anoreksia ataupun bulimia ya Nah, jika berat badan terlalu rendah dari berat badan ideal Maka, fungsi tubuh akan terganggu dan ovulasi pun akan terhenti ya sahabat ya Nah, mengobati gangguan makan dan menaikkan berat badan secara sehat Dapat mengembalikan siklus head yang normal ya sahabat ya Kemudian, faktor lainnya kebiasaan merokok ya sahabat ya Jadi, kebiasaan merokok dapat menyebabkan gangguan pada menstruasi Dan salah satunya adalah menstruasi terlambat ya sahabat ya Nah, hal ini bisa terjadi karena zat-zat yang ada di dalam merokok termasuk nikotrin Nah, ini dapat mempengaruhi hormon estrogen dan progesterat yang berperan dalam siklus menstruasi ya sahabat ya Kemudian, faktor yang lain karena hormon prolaktin yang berlebih ya sahabat ya Jadi, menstruasi terlambat dapat disebabkan juga oleh produksi hormon prolaktin yang tidak normal ya Jadi, hormon yang dihasilkan di kelenjar piutari ini akan meningkat pada masa menyusu ya Tetapi, juga bisa terjadi akibat kondisi medis tertentu ya Seperti penyakit ginjal, hipotirait, dan tumor kelenjar piutari di otak ya sahabat ya Nah, peningkatan hormon prolaktin ini dapat mempengaruhi kinerja hormon lain ya Yaitu estrogen dan progesterat yang berperan dalam proses menstruasi sehingga dapat memicu telat head ya sahabat ya Kemudian, faktor lain karena efek pil KB ya sahabat ya Jadi, pil KB mengandung hormon estrogen dan progesterat yang dapat mencegah pelepasan sel telur ya sahabat ya Nah, agar siklus menstruasi kita kembali normal, diperlukan waktu hingga 6 bulan setelah berhenti mengkonsumsi pil KB ya sahabat ya Kemudian juga, jenis alat kontrasepsi lain yang juga dapat menyebabkan menstruasi terlambat ya Yakni, KB implan dan juga suntik KB ya sahabat ya Kemudian, faktor lainnya karena penyakit kronis ya sahabat ya Jadi, penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit celiak ini dapat mempengaruhi siklus menstruasi ya Jadi, gula darah yang tidak stabil ini berkaitan erat dengan perubahan hormon ya sahabat ya Oleh karena itu, diabetes yang tidak terkontrol membuat menstruasi menjadi tidak teratur ya sahabat ya Sementara itu, penyakit celiak menyebabkan peradangan yang dapat menimbulkan kerusakan pada usus kecil ya Nah, kondisi ini bisa menghalangi tubuh menyerap nutrisi penting hingga menyebabkan menstruasi terlambat ya sahabat ya Kemudian, faktor yang lain karena gangguan tirait ya sahabat ya Jadi, kenjar tirait ini berfungsi mengatur metabolisme tubuh ya sahabat ya Nah, jika hormon ini tidak bekerja dengan baik maka menstruasi pun bisa terganggu ya sahabat ya Nah, apabila kelenjar tirait ini bermasalah ya sahabat ya Ini dapat dikenali ya dengan gejala berupa lelah, penurunan berat badan secara drastis, kemudian rambut rompok dan sensitif terhadap suhu panas atau dingin ya sahabat ya Namun, kita tidak perlu khawatir yang berlebih ya sahabat ya Karena gangguan pada tirait dapat ditangani dengan obat-obatan dan operasi ya sahabat ya Dan menstruasi pun akan kembali normal setelah gangguan tirait ditangani oleh dokter ya sahabat ya Kemudian, faktor yang lainnya karena menopos dini ya sahabat ya Jadi, menopos dini terjadi ketika ovarium berhenti bekerja sebelum seorang wanita berusia 40 tahun ya sahabat ya Nah, menopos dini menyebabkan pelepasan sel telur berhenti ya sahabat ya Yang juga ditandai dengan gejala menstruasi terlambat, berkeringat saat malam dan sulit tidur ya sahabat ya Namun, jika berusia lebih dari 40 tahun dan menunjukkan gejala menstruasi terlambat Menstruasi lebih lama atau terjadi perdarahan setelah berhubungan sek Sebaiknya, segera konsultasikan ke dokter ya sahabat ya Sebab, hal ini mungkin bisa menjadi gejala penyakit polip cervix ya Polip endopetrium atau kamper endometrium ya sahabat ya Nah, jika mengalami menstruasi terlambat lebih dari 3 periode secara berturut-turut Dan tes kehamilan menunjukkan hasil negatif Sebaiknya, kita segera saja memeriksakan diri ke dokter ya sahabat ya Nanti dokter akan memastikan penyebab menstruasi terlambat yang dialami Dan menentukan penanganan sesuai dengan kondisi kesehatan kita ya sahabat ya Baik sahabat, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan Dan info yang saya bagikan ini sumbernya saya ambil dari berbagai media sosial ya sahabat ya Baik sahabat, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh